Selama libur Natal dan Tahun Baru, sudah beberapa jenis museum yang Anda kunjungi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu museum terbaik di dunia untuk mengenal cara membaca identitas mumi, tentu saja dengan teknologi. Penelitian pada fosil dan artefak kuno menjadi salah satu cara untuk mempelajari kehidupan di masa lampau. Para ilmuwan dan peneliti pun biasa menentukan detil dari sebuah temuan kuno dengan beragam indikator, seperti jenis dan umur. Dengan teknologi terkini, beberapa antropolog dari The Field Museum ini contohnya yang meneliti sejarah dari peradaban Mesir kuno melalui jasad yang diawetkan, yakni mumi. Mumi adalah jasad yang diawetkan dengan pembalseman. Menurut tradisi orang Mesir zaman dulu, hal ini dilakukan agar seseorang bisa bahagia di kehidupan setelah kematiannya. Secara teknis, mayat makhluk hidup setelah dibalsem akan dililit dengan bebat yang kemudian dilakukan proses pembuatan topeng. Topeng harus dibuat semirip mungkin dengan wajah orang tersebut, saat masih muda. Topeng mumi fir'aun terbuat dari emas, sedangkan topeng mumi orang yang tidak terlalu kaya biasanya terbuat dari daun papirus yang dilukis. Yang menjadi pertanyaan, lantas bagaimana ilmuwan meneliti mumi yang telah dibebat, apalagi dibalu topeng? Para ilmuwan tentu tidak sekadar asal-asalan atau main tebak-tebakan. Ada metode yang konkret, tolok ukur yang jelas, serta indikator yang cukup presisi untuk mendapatkan kesimpulan seakurat mungkin. Di dalam peti mati, kemungkinan tubuh mumi akan rusak. Namun melalui metode pemindaian Computed Axial Tomography atau biasa dikenal CT Scan yang menghadirkan foto X-ray, memungkinkan para ilmuwan melihat ke dalam peti mati sebelum membukanya. Komputer akan memproses seluruh gambar dari proses pemindaian yang kemudian akan dianalisis oleh ilmuwan. Hasilnya, ilmuwan akan memastikan kaki mumi atau sebagian jari-jari kakinya tidak menjulur keluar apabila kain kafan atau masker mumi ada yang robek atau memutar ke arah yang salah. Hal itu akan diperbaiki oleh ilmuwan. Tim ilmuwan juga memastikan debu-debu tidak akan keluar saat mumi dimasukkan atau dibuka. Ketika berjalan di sekitar peti mati mumi saat dibuka, ilmuwan juga menjelaskan makna dari tanda, warna tertentu pada kain kafan atau emas berlapis emas pada topeng. Mumi ini telah menjadi bagian dari koleksi The Field Museum selama bertahun-tahun. Berkat metode konservasi yang tepat, para peneliti sekarang dapat bekerja dengan lebih baik tanpa menimbulkan kerusakan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.